Satu buah rumah kosong bersengketa di desa Anjir Pasar Kota 1, kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Baritokuala. Pada Jumat dini hari lalu, hangus terbakar di Amuksijago Merah. Terbakarnya rumah ini diduga akibat konsleting listrik dari dalam rumah. Beginilah video amatir peristiwa terbakarnya rumah tak berpenghuni ini. Terjadi di Jalan Transkalimantan, Kilometer 19 pada Jumat dini hari lalu. Beberapa anggota pemadam kebakaran pun melakukan penyiraman di area titik api. Setelah ditelusuri, salah seorang warga bernama Aminah mengaku rumah terbakar tersebut milik Iwan. Namun tanah di atas bangunan tersebut adalah miliknya. Dengan bukti sertifikat tanah yang ia kantongi. Ibu kaget ya terjadinya kebakaran di atas tanah ibu ini. Tidak terlalu kaget. Karena tanah ibu jual lah, rumahnya bukan. Iya kan. Kalau rumah ini milik siapa, Bu? Ampun, asalnya si As. Mau nuker, maulah jualnya lawan Iwan. Ampun, lanteng. Kali tadi Iwan, ampun rumah nih. Tapi minta gantiinya. Nuker 300 juta aja-nya. Tapi lempah kapasnya. Ibu mau ngeganti rugi. Ibunya mau ngeganti rugi. Ada mau, soalnya dijual. Mana gue dijual. Karena ini tanah ibu ya. Hal senada juga dibenarkan oleh kepala desa setempat, Abrian Syah. Menyebut rumah kosong yang telah terbakar saat ini masih berstatus sengketa. Dan sementara penyebab api dari konsleting listrik. Jadi kemarin itu tanah itu punya orang dijual oleh keluarganya. Kemudian dibeli. Dia bangunkan rumah, dibeli. Dengan orang yang terakhir ini sama, Erwan Susanto. Jadi ini masih berperkara lagi. Jadi seatusnya ini sengketa gitu ya? Sengketa masih. Meski dalam kejadian ini tak ada korban jiwa, pihak kepolisian setempat saat ini melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran. Adapun kerugian dalam kejadian ini ditaksir sebesar 300 juta rupiah. Dari Baritokuala, Muhammad Tamiz, AINIS melaporkan.